Halo, Pedikers! Kamu pernah gak digegerkan dengan berita tentang penemuan ular Vito? Mulai dari mencoliat di pemukiman warga hingga meragut korban nyawa sekalipun. Ya, meskipun tidak memiliki bisa yang beracun dan gerakannya juga lambat, pengharian satu ini tidak tangguh-tangguh dalam menghabisi lawannya. Predator ini mampu menubahkan siapa saja yang dihadapi dan mampu bertarung dengan binatang pemahasa lainnya lho. Seperti apa video pertarungan piton dengan hewan pemangsa yang lain? Mari kita bongkar! Pertarungan macan tutur dengan hewan sejenisnya seperti singa, harimau, jaguar, serta sesama macan lain mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Namun, bagaimana kalau yang menjadi lawannya adalah ular piton? Wah, bikin bulu kuduk merinding ya, Pedikers! Meskipun berbeda spesies, kedua hewan ini dikategorikan sebagai binatang pemangsa yang cukup mematikan. Keduanya juga memiliki masing-masing strategi yang cantik dalam menangkap mangsanya. Macan tutur mengandalkan kecepatan dan ketangkasan untuk menerkam buruannya, sedangkan ular piton mengandalkan kekuatan fisik dalam mematikan korbannya. Nah, apa jadinya kalau kedua spesies ini bertarung? Dilihat dari video ini, terjadi pertarungan sangat sengit karena kedua petarung ini memiliki masa yang sebanding. Mereka saling menyerang, silih berganti tanpa ampun. Namun tampaknya, si ular piton berhasil melilih tubuh macan tutur dan diperkirakan akan memenangkan pertarungan. Karena tidak adanya pergerakan dari si macan tutur, dan ternyata kita diseguhin ending yang plot twist ya, bedikus. Dengan kelincahannya, hewan dengan julukan Keopatra ini berhasil membebaskan diri dan menyerang balik dengan mencakar sehingga si sancak kumbang menjadi tak berdaya. Hmm, sengit juga ya pertarungan mereka. Yang selanjutnya, tak kalah seru nih. Di ronde kedua ini, piton akan melawan raja hutan. Buat kamu yang pernah menonton film produksi Disney di Lion King, pastinya sudah familiar banget dengan hewan yang satu ini. Film yang disutera dari olajabedro, ini menceritakan bagaimana raksinya sebagai raja hutan memimpin kehidupan rimba. Dan digambarkan sebagai sosok yang pemberani dan bijaksana, sehingga tak ada hewan lain yang berani melawannya. Tapi kayaknya, hal ini tak berlaku deh di dunia nyata. Seperti yang kamu lihat di video ini, awal mulainya si piton dengan sangat kalem melilit mangsanya. Beberapa saat kemudian, si raja hutan datang menghampiri dan menerkam si piton. Dengan tangkasnya, ular yang tidak memiliki bisa ini mampu bertahan pada serangan singa. Dengan berusaha mematuknya berkali-kali, sehingga bentar sisinya seketika ciut. Wah, perlu ditanyakan nih statusnya sebagai raja hutan. Selanjutnya, piton berhasil menjatuhkan singa dan berusaha untuk melilitnya hingga tak berdaya. Meskipun masih bisa bergerak dengan lincah untuk melepaskan diri, hewan yang selalu hidup berkelopok ini kelihatannya sangat kewalahan bertahan dari lilitan si piton. Pertarungan kedua hewan ini tak diketahui siapa pemenangnya. Namun, cukup menegangkan ya bedegers. Bagi kamu yang pecinta sinetron, pasti teringat dengan salah satu sinetron yang pernah tayang di TV yaitu 7 Manusia Harimau. Ingat kan? Serial yang ditanyakan di salah satu stasiun TV ini membeli harimau sebagai makhluk yang dijelmakan oleh manusia. Ya, meskipun hanya ditampilkan dalam bentuk animasi, hewan ini berhasil menjadi sosok yang cukup keramat dan makhluk yang paling ditakuti di hutan. Begitu juga di kehidupan nyata, hewan karnifora ini merupakan hewan yang cukup ditakuti di alam rimba. Bagaimana tidak, hewan berkulit loreng ini memiliki bobot hingga 300 kilo lho, malah gih standar bobot kucing besar pada umumnya yaitu 204 kilogram. Bukan cuma itu saja, hewan yang pandai berenang ini juga memiliki kecepatan berlari hingga 60 kilometer per jam. Hingga 7,62 meter, sehingga cukup mampu untuk menerkam lawan-lawannya. Waduh, cukup mengerikan ya! Namun semuanya sirna seketika berhadapan dengan ular piton. Seperti pada video ini, ketika sedang berjalan menghampiri semak-semak, ular piton langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Terjadi aksi saling serang yang diperjualan belikan oleh kedua hewan ini. Awalnya, si harimau mendominasi karena berkali-kali memakan kepala si piton dan diprediksikan akan memenangkan pertarungan. Eks, tapi keadaan malah berbalik. Sekur ular piton yang lain membantu kawannya yang sedang diserang. Dan akhirnya, si piton berhasil melilikan diri dari tubuh harimau. Berusaha untuk melepaskan diri, si harimau mencoba mencangkar ular besar ini. Namun usahanya sia-sia dan akhirnya terjatuh lemah. Kasianya harimau-nya, dua lawan satu sih. Selanjutnya, apa jadinya ya kalau ular piton berhadapan dengan sesama reptil seperti buaya? Tapi bukan buaya darat ya, tempatan kamu. Buaya merupakan hewan reptil terbesar dan terganas di dunia. Ia memiliki bobot paling besar yang bisa mencapai 1 ton, dengan panjang hingga mencapai 7 meter. Wah, kebayang ya. Seberapa besar buaya ini, reptil yang tergolong pemilik kokodail ini juga tidak tanggung-tanggung loh dalam menerkam mangsanya. Meskipun memiliki gigitan terkuat di dunia, hal ini tak melemahkan mental si ular piton dalam menaklukkan lawannya seperti ketiga kucing besar tadi. Waduh, kuat juga ya. Seperti dalam video berikut, awalnya si piton menggeliat mengarungi sungai, dan melihat ada seekor buaya yang cukup besar sedang berdian diri memantau mangsanya. Seketika si piton mengeluarkan kepalanya, dan si buaya mengganga lebar untuk menyerang. Lalu, ular dengan culukan sancak kembang ini memulai serangan dengan mencoba mematuk buaya berkali-kali. Buaya berhasil menangkapnya dengan menggigit kepalanya, meski dalam keadaan tergigit, si piton berusaha melilit buaya dengan segenap upaya. Alhasil, ular ini berhasil melilit buaya dengan kuat, hingga membuat reptil terbesar ini tak berdaya. Wih, ngeri ya bedegers? Yang terakhir, kalian waktu merinding dan lari ketakutan ketika melihat lawan ular piton yang satu ini, sama-sama termasuk spesies ular, hewan yang memiliki bisa paling mematikan ini bernama King Cobra. Bagaimana tidak, ular yang dijuluki sampraja dari segala upular ini, memiliki bisa yang mematikan, hingga membuat korban yang terjangkit dapat kehilangan nyawanya. Karena bisa King Cobra ini mengandung dua racun, yaitu neurotoksin dan sitotoksin. Racun neurotoksin menyerang sel sarap secara masif, sedangkan racun sitotoksin menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh. Nah, dalam video pertarungan ini, tampaknya kedua ular sama-sama menggunakan kekuatannya untuk saling menyerang. Si piton dengan kekuatan ototubuhnya berusaha melilit King Cobra hingga tak berdaya. Sedangkan King Cobra membatuk tubuh piton dan terlihat kesakitan. Tak diketahui pasti sih siapa yang menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Namun dalam beberapa duel mereka, selalu berakhir imbang hingga keduanya tewas bersamaan. Siapun, nú enemy... Tunggung dengian! Terima kasih telah menonton!